Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Gabungan BPBD dan Teni Pori dibantu warga mencari dua warga yang tertimbulong soran tebing di Banjar Berahmada Bukit, Keluran, Cempaga, Kabupaten Bangli. Hujan deras meluapkan Sunai Unda di dusun apet desa Selat Kelungkung dan menyebabkan jembatan yang menghubungkan Kelungkung dan Karangasem terputus. Hujan deras merendam ruas jalan Denpasar Gilimanuk dan menyebabkan lalu lintas lumpuh. Angka penularan penyakit rabies di Jemberana saat ini mulai mendurun. Akibat upaya pencegahan yang gencar dilakukan pemerintah. Namun masyarakat diminta tetap waspada karena ancaman penyakit rabies masih ada dan sewaktu-waktu bisa melojak. Dari data Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana, dalam kurun waktu 7 bulan tahun ini tercatat 50 kasus positif rabies di Jemberana. Jumlah ini jauh dibanding tahun lalu yang mencapai 201 kasus. Kasus penyakit rabies pada HPR, khusus nganjing di Jemberana itu sudah jauh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 itu sampai Juni 2022 ada jumlah kasus 139. Kemudian di 2023 ini sampai Juni, akhir Juni ini 50 kasus. Jadi sudah banyak sekali penurunannya lebih dari 100 persen penurunannya. Mudah-mudahan ke depan juga akan terus semakin menurun. Nah terus upaya-upaya yang kami lakukan adalah yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat itu melalui sosialisasi dan edukasi baik di sekolah, di desa ataupun kecamatan dengan sasaran kita kepada kepala desa, pemangku, kebijakan di desa maupun di banjar. Jadi juga sesuai dengan arahan dari provinsi, kita menghimbau setiap desa itu agar membentuk tim siaga rabies. Dengan demikian semua yang ada di desa bisa terlibat. Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan bidang kesuan saja. Ledakan kasus rabies pada tahun 2022 disebabkan langkah pencegahan yang tidak maksimal karena pemerintah fokus pada penanganan COVID-19. Saat ini vaksinasi rabies berjalan lebih efektif. Selain stok vaksin yang mencukupi, petugas juga menatangi satu persatu rumah warga untuk memvaksinasi anjing atau hewan piaraan agar tidak tertular virus rabies. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jumbrana. Antrean kendaraan terjadi di Pelabuhan Padang Bay. Pengendara harus bersabar menyeberang ke Lombok karena gelombang tinggi melanda wilayah perairan Selat Lombok. KSOP Padang Bay terpaksa mengintikan sementara dengan melakukan buka-tutup seluruh aktivitas penyeberangan kapal feri dari dan menuju Pelabuhan Padang Bay Karangasem sejak Jumat pagi. BMKG wilayah Tiga Denpasar mencatat ketinggian gelombang laut mencapai sekitar 2,5 meter. Kondisi sangat berbahaya bagi kapal penyeberangan yang melintasi perairan Lombok. Bagaimana lagi wakil keadaan seperti ini, yaudah kita nerima. Penundaan ini kita lakukan karena situasi cuaca yang tidak memungkinkan. Beberapa hari terakhir, sesuai dengan informasi dari BMKG dan kondisi di lapangan, angin kencang itu bisa mencapai 25 penut. Kemudian gelombang tinggi antara 0,5 sampai 2,5 meter di lintasan, sehingga dengan alasan keselamatan kita tunda dulu lah, sampai situasi normal kembali. KSOP Padang Bay hingga Jumat lalu terus memantau perkembangan cuaca, termasuk melakukan kontak dengan kapal yang melintas perairan Selat Lombok. Saat ini Pelabuhan Padang Bay sudah kembali beroperasi normal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Bali memiliki aneka kuliner tradisional yang menarik untuk dicoba. Salah satunya sate dan pepes yang terbuat dari ikan marlin. Ikan marlin ternyata juga dibuat menjadi tub dan bakso yang lezat dan digemari berbagai kalangan. Bila Anda sedang berada di Bali, Anda dapat mencoba menu ikan marlin yang istimewa tersebut di kawasan Denpasar Selatan. Tempat kuliner ini ramai dikunjungi pembeli mulai pagi hingga siang hari. Olahan ikan marlin ini menggunakan bumbu genap khas Bali yang telah digunakan sejak puluhan tahun lalu. Jualan sate, pepes, nasi, sayur, sayur, sayur pecing, sayur serombotan, jum. Bumbunya bikin sendiri ada ciri khasnya. Kalau boleh tahu kayak gimana tuh? Bumbu genap kah? Bumbu ragu? Ya, bumbu genap. Harganya punya berapaan? Kalau lengkari Rp25.000. Lengkap, udah minum, plus minum. Ciri khasnya lebih ke gurihnya itu sama rasa ikannya itu udah dikuahnya terutama ya. Apa namanya? Rasa kaldu ikannya itu sangat berasa. Kalau untuk balik lagi, terutama untuk rasa sih. Karena dia rasanya itu sama harganya ya worth it lah. Untuk harga segitu. Satu porsi paket olahan ikan marlin dijual seharga Rp25.000. Dalam satu paket terdiri dari nasi putih, sate lilit, tum, pepes, bakso, serta pilihan nasi sele atau ketela. Kuliner ini digemari berbagai kalangan karena harganya terjangkau dan cita rasa yang lezat. Dayu Trilaxmi melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini. Saya Bapak Nina Faratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, Matur Suk Semul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!